Beneran lagu Secret Number bagus, mana audio di hall itu kenceng juga, jadi beneran Jadi ada ideal K-pop yang sudah come out dan mengatakan bodi itu adalah lesbian Yang bener-bener kurus dan kehilangan lebih banyak berabadan Pokoknya dia itu sangat langsung Annyeonghaseyo Yusul Kim Im Nida Welcome back to my Youtube Channel Yorobun yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada Yorobun-Nyorobun yang lagi dalam kondisi enggak bebek saja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget problemnya? Apapun itu, tetap semangat, don't give up Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman informasi K-pop yang sangat sayang banget untuk dilewatkan Untuk kali ini akan ada 3 informasi Yang pertama datangnya dari Aion Babymonster Terus yang kedua datangnya dari ideal K-pop yang aku jadi lesbian Dan yang ketiga datangnya dari Secret Number Untuk pertama kita mulai dulu ya bahas dari Aion Babymonster Aku yakin banyak banget dari penggemar B-mon yang udah nanya nih mengenai kabar Aion Aion gimana sih kabarnya? Aion gak kenapa-napa kan? Oke, aku akan bahas tentang hal itu ya teman-teman Dan untuk informasi ini, itu aku ambil dari salah satu komunitas online Dan ini juga sudah dibahas kok di penbasenya Babymonster Jadi makanya aku berani bahas teman-teman Jadi guys, beberapa waktu yang lalu ada seorang OP OP ini adalah orang yang ngeposting OP ini berbagi bagaimana pertemuannya Yang tak terduga dengan Aion dan ibunya di restoran Songsu Aion tidak hanya menanyakan nama OP Tetapi juga memberikan OP, tanda tangan, dan menjabat tangannya Wow, amazing Ini teman-teman ya buktinya ya Oke, ini buktinya Dan coba kita baca bagaimana isi suratnya Ini adalah terjemahannya Seandainya kalau ada salah-salah terjemahan nanti mohon koreksi ya Aku bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan benar Karena aku sangat sibuk Aku akan menyimpan apa yang kamu tulis di kertas bekas di rumah Aku rasa aku akan memiliki hari yang bahagia berkait kamu Hati-hati dan sampai jumpa lagi Selamat akhir tahun dari Aion Oke, terus OP-nya menceritakan kayak gini Kemarin saya tiba di Songsu restoran sekitar pukul 10.50 pagi Bukanya jam 11 pagi Dan hendak berganti ketika dua orang masuk Salah satunya pakai masker Jadi saya pun hanya menatapnya Dan ternyata itu adalah Aion Saya hanya menatap matanya Dan saya makan dengan ibu saya Dia datang menemui saya Dan dia terlihat sangat-sangat mirip dengan ibu saya Dia sangat cantik Tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun Dia mengambil pesanan Dan memesan sekitar dua hidangan Dan menyajikannya kepada Aion Tetapi ibunya memberitahu Aion bahwa itu akan terlalu sedikit Dan memesan menulai sedikit kemudian Ini terjemahannya ya Allah kacau banget Nikmati makananmu dan ibumu berpotoh Dan ketika kamu hampir selesai makan Aion adalah kamera sekelip pakai Aku lagi mencerna nih teman-teman Intinya adalah mereka nikmati makanannya Terus ibunya moto gitu Forget it Aku gak bisa paham Lucu sekali menyentuhnya sambil merobeknya Itu benar-benar kurus Itu maksudnya Aion Aion benar-benar kurus Dan kehilangan lebih banyak berbadan Pokoknya dia itu sangat langsing Wajahnya hanya memiliki plat depan Beritahu ku Aion Aion benar-benar terkejut dan berkata Terima kasih Aku sering datang kesini katanya guys Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan Tanyakan nama anda dan tanda tangani Saya terus mengatakan Saya minta maaf Saat Aion menandatanganinya Saya datang kesini untuk makan dengan nyaman Tetapi itu tidak ada gunanya Saya penggemar dan saya mendengarkan musik Jadi secara alami berjabat tangan Oke Jadi intinya adalah Dia itu datang kesana ya Cuma datang pengen makan doang gitu Dan ketika dia udah datang disana Dia secara tidak sengaja bertemu dengan Aion Gitu Oh ada yang benar-benar membuat saya menangis Ketika saya mendapatkan tanda tangan Aku sangat ingin Bemon Aion debat bersama Itu akan bagus Tapi kali ini Aion terdapat masalah pribadi Yaitu kesehatan Jadi aku tidak tahu Kapan itu akan terjadi Tapi jika kamu debut Aku harap Aku mendapatkan tanda tangan lagi Setelah catatan itu Aku penggemar yang tulus Dan aku sangat bersorak untukmu Aion memang lagi sakit Dan dalam tahap penyembuhan Dia kayaknya banyak turun Berat badannya Kita doakan Semoga Aion dapat segera sembuh Semoga dia dapat segera pulih Dan semoga Aion tetap menjadi bagian dari Baby Monster Dan menurut aku secara pribadi Aion emang benar-benar akan menjadi bagian dari Baby Monster Kenapa aku dapat berpendapat seperti itu Jadi guys Di berita pertama kali ini Sebelum YG Entertainment memberikan statement yang Seperti merevisi berita sebelumnya Statement YG Entertainment kayak gini Baby Monster akan merilis lagu Dan video musik pada tanggal 27 November Dengan nama gota Yaitu Ruka Parita Asaharam Rora Dan Cikwita Kami menyesal nih Karena tidak memperkenalkan Aion sebagai anggota Baby Monster Namun keputusan ini dibuat Demi kepentingan terbaik bagi kesehatan artis Kami akan memberikan dukungan penuh Agar Aion pulih sepenuhnya Dan kembali dalam keadaan sehat Dan sebenarnya Kalau kita lihat dari statement ini Itu gak ada statement apapun Yang mengatakan bahwa Aion itu keluar dari Baby Monster Cuma saja Mereka itu menyesal karena tidak dapat memperkenalkan Aion sebagai anggota Baby Monster Itu aja sih Dan mereka juga sama sekali disini tidak menyinggung tentang Aion keluar dari YG Entertainment Atau keluar dari Baby Monster Gak ada sama sekali Makanya YG Entertainment membuat statement klarifikasi Yang mengatakan bahwa Aion tetap menjadi bagian dari Baby Monster Dan coba kita baca bagaimana statement dari YG Entertainment pada kala itu Aion akan melakukan waktunya untuk istirahat Karena alasan kesehatan Dan debut Baby Monster hanya akan diadakan dengan 6 anggota Dan begitu Baby Monster tetap punya 7 anggota Hanya saja Aion tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas debut mereka Dia akan fokus pada pemulihan kesehatannya Jadi dari hal ini Aku sih dapat berpikir bahwa Aion emang bener-bener tetap menjadi bagian dari Baby Monster Dan dia memang lagi tahap pemulihan teman-teman Makanya kemarin gak ikut debut bersama dengan Baby Monster di lagu Better Up Dan Yorubun Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua Ini mungkin buat kalian kaget ya Jadi ada idol K-pop yang sudah come out Dan mengatakan buat dia itu adalah lesbian Bahkan sudah ngebuat video di channel Youtubenya bersama dengan sang pacar Yorubun Meskipun Korea tampaknya lebih maju dalam hal teknologi, musik, dan banyak hal Korea masih cukup konservatif loh dalam topik seksualitas Hal ini berarti hanya ada sedikit sekali idol LGBTQ dan orang-orang yang berkecimpung dalam industri hiburan secara terbuka Mengakui seksualitasnya Ya meskipun memang semakin banyak selebriti yang mengungkapkan hal ini Hal tersebut masih jarang terjadi Dan ketika mereka melakukan hal tersebut Mereka akan merasakan reaksi balik yang mereka terima dari publik Dan terbaru nih, ada salah satu mantan idol dan kontesan acara Survival Mixed 9 Itu sudah menunjukkan penggemar ketika dia mengakui bahwa itu adalah seorang lesbian Dan bahkan membuat video Youtube bersama dengan sang pacar Dan mantan idol yang dimaksudkan adalah Park Cho Hyon Selain dia mengikuti program Survival Mixed 9 Ternyata dia itu pernah menjadi anggota pra-debut Oasis Dan ya meskipun bukan lagi seorang idol nih Cho Hyon terus memberi kabah terbaru kepada penggemar tentang kehidupannya Dia juga mengungkapkan bahwa dia itu memiliki kredit penulisan di albumnya Drumcatcher Dan tidak mengherankan banyak yang mengetahui Cho Hyon Yang juga dikenal sebagai Haku Berteman dengan Dami Dan dia juga ternyata punya kredit lain Dan berbagi participasi dalam album Sungmin Super Junior Dan berbicara mengenai dirinya yang mengungkapkan bahwa dia adalah lesbian Jadi guys, 10 bulan yang lalu nih Dia itu memposting video dengan judul Couple Lesbian K-Pop Idol Girl Group Korea Plok Pomo Tretan Pernikahan Dan nyorubun dalam video itu Cho Hyon memulai videonya dengan menampilkan video dirinya sebagai seorang idol Terus dia menceritakan kesulitannya Namun juga betapa bahagianya dia kini telah menemukan pasangan hidupnya Kemudian dia memperkenalkan kepada publik siapa nama pacarnya Dan ternyata nama pacarnya itu adalah Enha Setelah itu dapat kalian lihat disini Mereka itu kayak ngambil beberapa foto AF yang romantis dan juga seksi bersama-sama Selain itu dalam video yang lain Cho Hyon mengungkapkan bahwa pada awalnya Dia itu engkan menggunakan aplikasi kencan dikenakan karir idolanya Setelah itu Enha bercanda bahwa dia itu ingin membantu Cho Hyon Karena dia ingin menengah ceritanya Dan mengira dia tidak punya pengalaman dengan pacarnya Namun dia dengan lucu menyangkal hal tersebut Dan usah berbagi perjalanan cinta mereka Cho Hyon dan Enha berbagi momen resmi mereka Banyak netizen yang kemar mengikuti kisah cinta antara Cho Hyon dan juga Enha Meskipun dia mungkin tidak lagi berkesimpung di industri idol Cho Hyon tampak sangat bahagia dan terus memamerkan kehidupannya di Korea bersama dengan pacarnya Oke teman-teman jadi seperti itulah bagaimana story dari Cho Hyon Dan gimana nih reaksi kalian ketika melihat bahwa Cho Hyon udah kemal seperti itu Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar bagaimana reaction kalian Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang bagaimana Loki atau penggemar dari Secret Number yang sudah berterima kasih kepada XOL Lantas kenapa para lelaki berterima kasih kepada XOL Jadi teman-teman ceritanya tuh kayak gini Ada 3 idol dari Korea Pertama Secret Number Kemudian MG Astro dan Chen XO Mereka itu manggung nih di Jakarta dalam acara konser Pride Christmas Kpop Konser Tepatnya lokasinya itu di Kasablanca Hall, Jakarta pada Sabtu tanggal 2 Desember Susunan acaranya pun telah diungkapkan oleh pihak promotor We All Are One lewat Instagram Dan acara tersebut dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan talkshow bersama dengan MG Astro dan Han Yura Kemudian acaranya dilanjutkan dengan penampilan dari Secret Number pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dan acara konsernya ditutup dengan penampilan dari Chen XO Yang mulai melakukan performance-nya mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan nyorobun usai konser itu selesai digelar nih Para penggemar pun lantas berbagi momen ketika mereka menonton konser tersebut Dan para penggemar menotis bagaimana perlakuan dari para XOL kepada Secret Number Dan disini ada salah satu cuitan yang mengatakan Fans Secret Number berterima kasih sama XOL Karena XOL memperlakukan mereka dengan baik tadi malam Pas aku cari tau ternyata XOL bukan cuma nyalain like stick XOL bahkan ada yang cari tau lagu, pancan, ngasih foto dan juga pengen cam Secret Number buat fans mereka Wow amazing banget gak sih? Wow terharu banget cincir kemerinding loh Gila XOL emang bener-bener debak Dan dapat kalian lihat disini ada beberapa postingan dari para XOL yang mengatakan kayak gini Welcome to my world Welcome, welcome Welcome, welcome Oke Lucu banget nih pas Secret Number tampil Gue sama temen gue kayak speechless Beneran lagu Secret Number bagus Mana audio di hall itu kenceng juga Jadi beneran kane banget kita nyanyi tapi sambil liat lirik Bahkan pas doksa Kita semua lompat-lompat tapi gue gak videoin Wow seseru itu ya Ini tip buat fans Secret Number katanya Wow dipidoin tuh temen-temen Terus ini ada penggemar Secret Number atau Loki dengan foto di hitam mengatakan kayak gini By the way terima kasih untuk kalian semua XOL who really supportive do Secret Number performance Mereka bahkan nanya sama kita apa itu kajak kabu jago Dan beberapa XOL itu juga nanya sama kita tentang pencennya Secret Number Thank you so so much Kemudian ada juga penggemar yang lain mengatakan seperti ini Makasih banyak ya buat kakak-kakak XOL yang udah nyalain like sticknya Buat ciwi-ciwi aku Oke Makasih ya kakak XOL yang udah ikut enjoy penampilan Secret Number plus nyalain like stick Menurut gue nih Aroha sama XOL solid Mereka mau angkat like stick buat cewek-cewek gue Makasih ya siapapun kamu So thank you buat Sumenium XOL udah bantu angkat like sticknya Oke temen-temen jangan lupa juga ada Aroha disana ya Kita say thank you untuk Aroha juga yang sudah nyalain like stick buat para member Secret Number Thank you so much Ini nih yang gue demen nih penggemar kakak-kakak yang gini Solid banget saling support satu sama lain Ini yang bagus nih Jadi nih ketika para member Secret Number mendapatkan support dari para penonton disana Mulai dari Aroha, XOL, sampai para Loki-nya juga tentu ya Ini yang membuat mereka semakin semangat untuk menunjukkan penampilan yang terbaik Dan nyero bun kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar Anyway cukup sekian untuk hari ini I'm Yusuke Mamed dan aku juga mohon maaf Jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan formasi aku mohon koreksi dari kalian semua See you next time dan selamat beraktifitas Goodbye